Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pria berusia 62 tahun ini pernah merasakan nyeri di bagian dadanya. Di tahun 2014, keluhan ini membuatnya harus dibawa ke pihak medis untuk diperiksakan. Ternyata ia memiliki penyumbatan 30% di pembuluh darahnya dan disarankan untuk mengkonsumsi obat yang diresepkan. Tak lama 2 tahun berselang, ia mengalami penambahan penyumbatan di 2 titik yaitu 60 dan 100%. Hasil pemeriksaan ini membuat ia kaget dan tak habis pikir mengapa terjadi pada dirinya. Apa yang terjadi setelah hasil pemeriksaan medis yang mengagetkan Ravel itu? Saksikan cerita lengkapnya di Go Healthy berikut ini. Halo pemisah, apa kabar? Senang sekali saya Tantri Murdofer dan juga Karonal bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy. Cara tepat hidup sehat. Cara yang tepat juga di era pandemi seperti sekarang ini untuk memulai ketika beraktivitas termasuk juga ketika kita memulai acara syuting hari ini. Semua di tes swab antigen dan semua dalam keadaan sehat sehingga kita bisa memulai dengan semangat juga. Betul, semoga juga Anda dalam keadaan sehat ya pemisah karena barusan sebelum mulai saya lagi mengecek WhatsApp, grup WhatsApp saya. Teruskan megangin handphone terus. Ya soalnya darurat ini, barusan ada kabar teman dilarikan ke rumah sakit lagi bersepeda. Lagi sepedaan, bagus dong harusnya kan bersepeda kan. Sehat kan? Iya, tapi terkena serangan jantung dan menyebabkan dia kematian jantung mendadak gitu loh. Banyak juga kan ceritanya yang sedang beraktivitas misalnya futsal, syafak bola, tiba-tiba kemudian. Tapi takutnya berlebihan gitu loh. Iya, iya. Kadang ada yang olahraganya berlebihan. Ditambah stresnya kronis. Ditambah juga kelahan yang amat sangat karena mungkin loading pekerjaan dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Karena tubuh menderita dehidrasi, ketidakseimbangan pH dalam darah, ketidakseimbangan elektrolit, ya. Dan juga ada hal-hal lain yang mungkin kita nggak sadar. Tapi ternyata itu bisa menyebabkan kematian jantung mendadak. Bahaya sekali tuh. Kita tanya yuk sama Mbak Lula yuk. Hai Mbak Lula, apa kabar? Hai juga. Serem banget ya bahasannya. Ya makanya. Bayangin nggak sih kematian jantung mendadak. Lagi badminto, lagi sepak bola. Serangan jantung semuanya jantung mendadak. Itu kalau memang lagi aktivitas ya. Karena orangnya juga sehat, orangnya lagi olahraga, begitu ya. Tapi biar tahu aja ada yang namanya kematian jantung mendadak. Dan penyebabnya cukup banyak nih. Dari mulai ada gangguan irama jantung, ada gangguan katub jantung, gitu ya. Tapi 75% itu berhubungan sama yang namanya serangan jantung, yang penyakit jantung koroner. Tadi tuh Kang Roland sempat cerita, betul. Waktu misalkan ada yang namanya pencetus nih, gitu. Dari mulai orang dehidrasi, yang stresnya berlebihan tadi, ini semuanya lari bisa. Tadi nggak seimbang elektrolitnya, nggak seimbang pH darahnya, adrenalinnya bisa naik. Tapi ini semua, orangnya ngerasain nggak? Ya mungkin nggak ngerti ya. Tapi kan ternyata dia bisa menyetuskan yang namanya kematian jantung mendadak. Kalau kita bisa tarik ke belakang, sebetulnya bisa dicegah. Bisa dicegah. Jantung kita tuh mesti sehat. Kalau nggak, ini dia yang kejadian, sebetulnya. Kita akan mengambil... Cerita. Cerita. Belajar. Belajar dari kisahnya yang bakal diceritakan oleh Pak Revol. Apa kabar Pak Revol? Baik. Dimulai di tahun 2000 ya Pak? Ya. Tahun 2000 itu, saya tiba-tiba sakit di... Nyeri? Di sebelah sini. Dada akhirnya saya dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, saya dirawat kira-kira tiga hari. Pada saat tahun 2000 itu, saya dikaterisasi. Namun hasilnya di situ clear ya, tidak ada sama sekali penyembatan. Kemudian lanjut ke 2014 kemudian? Kemudian pada saat 2014 itu, saya tiba-tiba bangun malam, mau ke kamar mandi, pusing. Oh pusing. Pusing, oleng, di kamar mandi, dan sempat juga sedikit seperti mau muntah. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit. Di sana, dilihat bahwa penyembatan saya sudah ada. Oh sudah ada penyembatan. Sudah ada penyembatan, namun hanya 30%. Oke. 30% tapi pada saat itu, fungsi daripada jantung saya pada saat itu masih sangat bagus. Jadi pada saat itu pun saya pulang itu tidak dikasih obat jantung, hanya dikasih obat darah tinggi ya. Oh Bapak ada darah tinggi memang? Iya, saya darah tinggi memang, memang seluruh keluarga saya memang itu turunan. Oh ada turunan juga. Oh ada turunan. Ada yang lain nggak Pak penyakit yang barangkali yang kolesterol, barangkali diabetes? Saya diabetes tidak ada, kolesterol saya pada saat itu tidak tinggi-tinggi sekali, hanya 240. Ya, tapi itu kena bintang sih Pak, dapat bintang ya Pak? Iya, bintang. Dapat bintang. Oke, baik. Nah, tapi kok tadi sempat cerita sebelum kita mulai syuting bahwa sampai penyempitannya 70% dan 40% gitu ya Pak? Atau berapa persen? Ada yang 100%? Nah, itu sesudah ketahuannya mulai tahun 2016. Saya di salah satu rumah sakit, pada saat dikaterisasi itu, saya sudah ada penyumbatan 70% dan ada satu yang sudah buntu. Nah, di situ saya heran kok dalam jangka waktu yang sangat singkat, kok bisa semacam ini. Sebetulnya gini Pak, dari tahun 2000 ke 2014 ke 2016, waktu Bapak sudah tahu berapa kali ada permasalahan itu, Bapak langsung berubah pola hidup nggak Pak? Ya, saya sudah jaga dan mulai dari 2016 itu, saya sering periksa itu, kolesterol saya sudah di bawah 200. Sudah di bawah 200. Hipertensinya apa? Hipertensinya pada saat itu, sebab dari dulu saya, saya 140 per 80 aja saya oleng. 120 per 70, itulah yang paling pas. Baik, nah ini untuk sumbatan yang 100% Bapak harus mendapatkan operasi bypass katanya ya? Ya. Oke, tenang Pak, tahan dulu ceritanya nanti di segmen berikutnya ya. Pemirsa nanti kita akan tahu bagaimana kisahnya Pak Revol yang harus menjalani operasi bypass pada jantungnya, karena ada sumbatannya sampai dengan 100%. Itu nggak main-main tuh operasi bypass tuh. Betul, makanya penting juga untuk melakukan medical check-up screening jantung. Nah, ini makanya gue healthy bekerjasama dengan rumah sakit mitra keluarga Kalideres memberikan kepada Anda voucher discount yang bisa digunakan untuk melakukan medical check-up screening jantung. Ini dilakukan dengan menulis kode vouchernya, nanti reservasinya melalui nomor WhatsApp yang akan muncul di akhir acara. Nah, ya dan untuk menjaga kesehatan kita, pemirsa ada salah satu upaya yang bisa kita lakukan yaitu dengan menggunakan teknologi laser. Seperti apa? Ada Mas Panji nih. Mas Panji silahkan. Pemirsa serangan jantung ini memang terjadi secara tiba-tiba. Dan supaya kita bisa mencegahnya, kita perlu menjaga kesehatan jantung kita. Melakukan modifikasi gaya hidup. Mulai melakukan medical check-up screening kesehatan jantung kita. Dan kemudian kalau misalnya harus minum obat, ya diminum secara teratur. Dan ada satu lagi, ada teknologi yang bisa membantu meningkatkan kesehatan kita dan juga keluarga. Yaitu teknologi laser. Dan sekarang teknologi laser hadir dengan praktis dan portable. Cukup digunakan pada pergelangan tangan kiri saja. Ini namanya adalah dokter laser. Alat kesehatan yang menggunakan teknologi low level laser dan telah terdaftar resmi di pemerintah. Nah, saat ini di hadapan Anda sudah ada nomor telepon yang tertera. Coba diambil dulu handphone Anda, kemudian difoto. Supaya nanti Anda bisa menghubungi kami kapanpun yang Anda inginkan. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana dokter laser ini bisa membantu kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh Pemirsa kembali lagi di Go Healthy Cara Tepat Hidup Sehat. Masih belajar mengenai kematian jantung mendadak. Yang mungkin pernah dialami oleh sahabat Anda, saudara Anda. Yang tampaknya sehat-sehat saja. Lagi sepedaan, lagi badminton, lagi sepak bola. Ya, nasib juga, takdir juga mungkin ya. Ya lewat gitu kan. Gara-gara jantungnya berhenti aja gitu. Macet, mendadak-macet gitu ya. Ya, apa sih yang menyebabkan itu dan bagaimana caranya kita bisa mengatasi itu? Gitu kan ya. Betul sekali. Kita belajar dari Pak Revol yang sudah hadir dan mau bercerita. Terima kasih banyak loh Pak. Mau membagi kisah hidupnya. Dan Pak Revol ini sempat juga mengalami penyumbatan 100% bahkan. Ya. Yang satu lagi 60%. Jadi sudah sampai di mana sekarang? Bypass mungkin ya Pak? Ya. Nah, ketika yang janji mau cerita operasi Bypass itu tahun berapa sih Pak? Jadi saya pada saat katerisasi tahun 2016. itu ditemukan ada penyumbatan 100% dan satu lagi 60%. Yang 100% itu dikatakan itu harus di bypass, tidak bisa dipasang ring di situ. Akhirnya saya ditawarkan untuk ada penemuan baru yang namanya hybrid. Di dalam satu operasi itu dua pekerjaan yaitu pembedahan dan pemasangan ring. Namun saya hanya memilih yang pembedahan aja. Itu yang saya lakukan itu. Nah, sesudah berjalan kira-kira setahun, di dada saya ini kayak ketarik-ketarik. Udah rasa nggak nyaman lagi? Nggak nyaman lagi. Dan apa ya, irama jantung saya tidak teratur. Akhirnya saya periksa lebih jauh ya Pak? Periksa lebih jauh ke salah satu dokter. Dan pada saat itu dokter mengatakan, coba saya akan katerisasi lagi. Dan pada saat dikaterisasi itu, beliau menemukan bahwa hasil daripada pemasangan atau operasi yang saya itu... Jadi operasi tindakannya itu berarti tidak berhasil? Tidak berhasil. Ya ampun, udah di operasi nggak berhasil Pak? Tidak berhasil karena itu buntu lagi. Akhirnya saya dirujuk di salah satu rumah sakit. Dan di sana dikerjakan untuk membuka pembuluh darah yang buntu tadi. Dan di sana dikerjakan bisa berhasil. Karena sebetulnya Bapak kan kejadiannya itu tidak sampai yang namanya kematian jantung mendadak. Kematian jantung mendadak itu sebagian besar memang tidak tertolong. Walaupun ceritanya semuanya nggak ada yang asik sebetulnya Pak. Tapi masih cukup beruntung karena sebetulnya nggak kejadian yang namanya kematian jantung mendadak. Yang sebetulnya juga bisa dicegah itu kan? Bisa dicegah. Nah gimana tuh Mbak mencegah kematian jantung mendadak itu? Langsung kita catatkan. Yang paling kita ingat harus diingat adalah 75% itu berhubungan sama penyakit jantung koroner. Berarti tadi Bapak sudah tahu, oh saya kolesterolnya tinggi, oh saya punya hipertensi, oh saya punya diabetes. Ini faktor-faktor yang mesti dikontrol dengan baik. Jadi kalau bicara mengenai penyakit-penyakit yang juara-juara itu memang harus dikontrol terus-terusnya seumur hidup. Bukan kemudian kita enakan, kita bisa lepas lagi. Apapun kembali ke darah ya Mbak ya, maksudnya ke kolesterol lagi, ke diabetes lagi, ke hipertensi lagi. UUD, ujung-ujungnya darah mempunyakit apapun ternyata ya. Jadi kita kalau bicara mau sehat itu, yang pertama kali dipikirkan itu adalah darah, kita mesti sehat. Darah dan pembuluh darah, darah sama tempatnya sebetulnya kan. Sama salurannya. Darahnya sih nggak salah-salah amat, tapi kan kalau dia makin sempit ya repot juga dong lewatnya. Mau lewat mana gitu. Tapi kalau udah sempit juga, tapi kental juga, ceritanya udah beda. Kobo itu. Kalau ada yang tanya, pasti bosen kali jawabannya ya pemirsa ya, ya pola hidup sehat. Karena pada dasarnya semua penyakit ujungnya adalah pola hidup sehat. Kalau ngomongin darah, apalagi harus pola hidup sehat. Kalau sekarang tambahannya adalah pakai teknologi. Teknologi laser yang memang khusus untuk darah. Jadi sebetulnya waktu ada yang mengatakan, oh saya nih ada penyakit kolesterol saya tinggi, gula darah saya tinggi. Sebetulnya tubuh kita nih memang udah pinter pak. Dia pasti usahakan supaya kolesterolnya nggak tinggi-tinggi amat, gula darahnya nggak tinggi-tinggi amat. Dengan cara apa? Dengan cara dibakar. Cuman kalau udah kebanyakan, tubuh kita juga udah nggak kuat sebetulnya. Ada yang namanya mitokondria, bagian daripada sel yang kerjanya adalah membakar gula, membakar kolesterol dalam bentuk lemakan sebetulnya kan ya. Nah nanti dengan teknologi laser ini yang namanya mitokondria akan bekerja lebih optimal. Gula darah yang dibakar akan lebih banyak, kolesterol yang dibakar akan lebih banyak. Berarti akhirnya adalah gulanya turun, kolesterolnya turun. Tambahannya adalah energi kita jadi lebih banyak juga. Karena dibakar jadi energi tentunya semuanya. Nah dengan semua penjelasan ini kita tanya ke pemirsa, masih mau abai nggak sama kondisi kesehatannya? Atau menganggap ternyata kalau punya hipertensi, punya kolesterol tuh, udahlah biasa aja gitu kan. Apalagi kalau punya keturunan. Nah ini, Pak Dula udah bilang hati-hati nih, lebih hati-hati dibandingkan yang kemudian tidak punya riwayat. Makanya pemirsa, gue healthy sayang kepada Anda, peduli kepada kesehatan Anda, yuk lakukan medical check-up. Ada voucher discount sampai dengan 50% loh. Untuk Anda melakukan medical check-up di rumah sakit mitra keluarga Kalidera. Silahkan dicatat. Ini ada voucher discordnya dan juga nama telepon yang bisa Anda hubungi untuk melakukan reservasi. Kita akan segera menuju ke Mas Panji untuk informasi mengenai teknologi yang bisa menyehatkan tubuh Anda. Mas Panji. Pemirsa, kesehatan adalah anugerah yang perlu kita jaga. Dan kesehatan kita adalah tanggung jawab kita. Kita juga tidak bisa akan membayar orang lain untuk olahraga untuk kita, atau membayar orang lain untuk makan sehat untuk kita. Jadi, jaga kesehatan kita, terutama kesehatan jantung, supaya bisa tetap berdenyut hingga usia lanjut. Karena kesehatan Anda juga berarti bagi keluarga Anda. Lakukan modifikasi gaya hidup dan gunakanlah alat kesehatan yang tepat, yang memang sudah terdaftar resmi di pemerintah, seperti dokter laser. Penggunaannya pun cukup mudah. Hanya digunakan dua kali saja dalam satu hari, pagi hari, dan juga malam hari, dengan durasi 15-60 menit saja. Yang artinya, satu unit dokter laser ini bisa digunakan bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga. Oleh karena itu, pastikanlah Anda memilih alat kesehatan yang telah memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah, seperti dokter laser ini, melalui nomor telepon yang tertera pada layar kaca Anda, atau Anda juga bisa mengunjungi website resmi kami, sehingga Anda dan keluarga bisa merasakan manfaat dari dokter laser. Didukung oleh Pemirsa, kita kembali lagi untuk ngobrol-ngobrol, belajar mengenai kesehatan di GoHealthy, cara tepat hidup sehat. Kita masih membicarakan seputar kalau kemudian ada kematian jantung yang mendadak. Kematian jantung mendadak. Berat ini. Berat, betul. Dan memang ternyata ini hal yang sebetulnya investasi jangka panjang ya, Mbak Lula. Enggak ujuk-ujuk terjadi gitu loh. Seringannya ujuk-ujuk, tapi faktor apa picunya kita nabung bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Nabung apa nih? Nabung yang bagus-bagus, sehat-sehat, apa nabung yang jelek-jelek yang ujungnya mau terjadi penyakit kronis seperti ini. Kalau kayak Bapak tadi ya Pak, ya Bapak kan kalau bercerita bahwa udah punya hipertensi, kita tahu sih, punya hipertensi gitu ya. Udah punya kolesterol sih, coba kita tahu. Kalau darahnya kental juga nggak Pak? Tidak sih. Biasanya sih suka barengan nih biar kumpulnya. Biasanya kalau bercerita tinggi, diabetes tinggi itu. Tetap mengonsumsi penyakit darah. Pastinya, semua yang berhubungan sama penyakit jantung kita jagain, jangan sampai darahnya kental. Kenapa? Udah pembuluh darahnya, udah jalanannya emang sempit, kalau darahnya kental kebayang nggak sih? Tinggal nyumbat, lagi tinggal nungguin waktunya. Jadi teknologi laser itu juga bisa bantu buat pengentalan darah. Karena sebetulnya tubuh kita ini punya yang namanya mekanisme, kalau sampai darahnya mulai kental, dia pada mau ngumpul gitu ya, mau menggumpal, dijaga. Namanya dia penghabatan agregasi trombosit. Ada juga kalau sampai udah menggumpal, ini tubuh kita udah punya nih, pemirsa nih ya. Ada yang namanya fibrinolisis. Jadi sebetulnya semua tuh mekanisme sudah ada, kadang-kadang tidak optimal. Kemudian teknologi laser ini bisa mengoptimalkan lagi fungsi-fungsi tersebut. Dijaga gimana caranya aliran darah kita ini bisa lancar ke seluruh tubuh. Satu lagi tadi, Pak Revo tadi mengatakan bahwa punya hipertensi. Hati-hati dengan hipertensi ini ya. Nah hipertensi ini berhubungan dengan zat yang namanya nitric oxide. Dia yang bantu pembuluh darah kita jadi lebar, jadi lentur, supaya tensinya nggak tinggi. Dan ini juga yang kemudian bisa dipicu oleh yang namanya teknologi laser. Tubuh kita akan mengeluarkan lebih banyak nitric oxide supaya menjaga pembuluh darah kita nggak kaku. Ujungnya apa? Tensinya kita jadi turun. Tadi Bapak mengatakan ya udah hipertensi, katanya tadi ya Pak, kolesterol, diabetes tapi nggak punya kan Pak. Tapi kalau kayak tidur, semua enak ya Pak ya? Tidur justru itu yang bermasalah dengan saya. Kenapa Pak? Pada saat saya mulai dioperasi itu dan tahu bahwa hasilnya seperti itu, saya seperti... Kecewa gitu Pak. Kepikiran terus. Karena kecewa, karena sedih. Ada rasa kecewa, kenapa kok... Saya rasa ini pilihan saya udah yang terbaik. Jadi Bapak pada dasarnya adalah Bapak ada stres karena kecewaan Bapak. Itu yang menyebabkan Bapak sulit tidur lah ceritanya. Kalau sampai tidur pun barangkali kualitasnya nggak terlalu baik gitu ya Pak ya. Tidur ini pegangan kita Pak sebetulnya. Karena itu Bapak dikatakan, Bapak harus tidurnya dengan baik. Gini Pak, tidur itu berhubungan dengan zat yang namanya melatonin. Melatonin ini bisa dibantu juga dengan teknologi laser Pak. Dia bisa kemudian membuat tubuh kita mengeluarkan lebih banyak melatonin supaya tidurnya lebih tenang. Dan yang namanya teknologi laser itu ada warna yang macam-macam Pak sebetulnya. Ada warna yang memang khusus, jadi bukan cuma merah ya Pak ya. Yang warnanya khusus untuk membuat kita lebih tenang. Jadi memang dia mengarah ke arah stres sebetulnya. Tapi ini Pak Raffo tadi pas lagi jeda itu sempat bilang ingin bertanya langsung ya ke Mbak Lula. Ya. Apa yang mau ditanyakan? Kenapa Pak? Apakah teknologi laser itu bisa untuk seperti saya yang... Gini Pak, ini mesti barangkali pemirsa di rumah juga biar jelas ya barangkali. Kalau misalkan kita mengatakan saya punya pembuluh darah di jantung yang barangkali sudah ada penyumbatan 90% atau 80%. Bisa nggak sih dengan alat ini kita bisa kemudian mengurangi jadi cuma 20%? Jawabannya pasti tentu tidak. Ini bukan magic begitu ya dengan sendirinya. Tapi mesti diingat pemirsa, nggak mungkin kalau tubuh kita nih ada satu pembuluh darah yang tersumbat. Nggak mungkin cuma satu, karena sumbatan itu terjadi di seluruh tubuh, cuma ada yang 20, ada yang 30. Jadi waktu kita merawat kolesterolnya nggak boleh tinggi-tinggi, nggak boleh ada hipertensi. Kita merawat bukan cuma satu, tadi yang 70%, kita merawat yang seluruh tubuh sebetulnya. Caranya dengan bagaimana? Kolesterolnya nggak boleh tinggi, hipertensinya harus terkontrol. Bisa dibantu nggak dengan teknologi laser? Bisa. Bisa Pak. Nah, jadi kita membantunya dengan cara itu ya Pak. Tidak secara langsung mengurangi si sumbatan yang 90%, 80%, tidak. Tapi ini ada ceritanya loh, menurutnya juga Pak Revo yang menceritakan soal keluhan kesehatannya. Sudah bypass juga seperti Pak Revo, tapi memodifikasi gaya hidupnya. Kemudian juga berusaha untuk memasukkan teknologi dalam pemulihan kesehatannya. Kita lihat sama-sama bagaimana ceritanya. Darah tinggi sama kolesterol. Kolesterolnya waktu itu 250. Tensinya seras lawang puluh persen 95. Pas serangan jantung itu ya sesak, kayak ditekan-tekan itu dada sebelah kiri. Nah, sesudah pakai teknologi laser, longgar perasaan. Sesaknya berkurang. Nah, tensinya memang total langsung turun. Kolesterolnya sudah di bawah 200. Sesudah saya pakai 2 bulan. Jadi sebetulnya memang kalau operasi bypass ini operasi besar, tapi kan ya bukan akhir dari segalanya lah. Selama kita sudah operasi bypass, merubah, memodifikasi pola hidup, menggunakan teknologi laser, bisa kok sehat lagi seperti biasa. Kualitas hidup harus dikejar lagi, Pak. Apalagi masih muda, Pak. Kita kalau bicara 60-an sih masih muda, Pak. Masih muda. Terima kasih Mbak Lula buat penjelasannya. Pak Rupalju, terima kasih sehat selalu. Makasih, makasih. Pemirsa harapannya kita ingin jantung kita terus berdenyut hingga usia lanjut. Ya, bagaimana caranya? Sekali lagi, nggak ada bosan-bosannya. Selalu bilang siapapun datang ke sini untuk memodifikasi gaya hidup. Berat memang pada awalnya. Tapi ketika sudah menjadi gaya hidup, nggak susah tuh. Ya, dan salah satunya adalah dengan medika check up. Eh, makanya ini akan segera muncul. Ini dia. Nah, ini muncul. Godo Voucher, berikut juga nomor WhatsApp yang bisa Anda hubungi untuk melakukan reservasi. Ini kerjasama antara GoHealthy dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalidaris. Langsung digunakan, karena ini bisa jadi hal penting untuk mengetahui bagaimana riwayat. Ya, mengenai teknologi laser yang tadi sudah dibahas oleh Mbak Lula, ditanyakan juga oleh Pak Revol, ada penjelasan dari Mas Panji. Mas Panji, silahkan. Pemirsa, semoga saja perbincangan kali ini bisa menjadi inspirasi dan juga pembelajaran untuk kita semua bahwa serangan jantung dapat dicegah selama kita mengenali faktor resikonya. Dan kita tahu juga bagaimana kondisi kesehatan kita. Yuk, kita jaga kesehatan jantung kita supaya bisa tetap berdenyut hingga usia lanjut. Gogo Mall juga menghadirkan dokter laser ini ke Indonesia 10 tahun yang lalu dengan tujuan untuk membantu kesehatan Anda dan juga keluarga. Yuk, sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk mengambil keputusan untuk hidup lebih sehat. Dan gunakanlah alat kesehatan yang tepat. Hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca ataupun kunjungi website resmi kami sehingga Anda dan keluarga Anda bisa merasakan manfaat dari dokter laser. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser. Metro TV Terima kasih telah menonton!